Dalam buku berjudul World Revolution, The Plot Against Civilization, pengarang Nesta Helen Webster menggambarkan hubungan Illuminati, Yahudi, dan Marxisme dalam rencana besar untuk menguasai dunia. Sebenarnya dari manakah asal gagasan Illuminati yang kini sepertinya ditakuti para penganut teori konspirasi? Jadi, barangkali pemikir Jerman abad ke-18, Eidem Weishaupt, akan tercengang jika dia tahu gagasannya justru menjadi teori konspirasi global. Eidem Weishaupt lahir tahun 1748 di Ingolstadt, Bavaria. Dia adalah keturunan Yahudi yang pindah agama ke Kristen dan masuk sekolah Yesuit. Kemudian, Weishaupt menjadi profesor hukum alam dan hukum kanoik di University of Ingolstadt. Bavaria saat itu adalah kawasan konservatif katolik. Setelah membaca berbagai buku filsuf pencerahan Perancis di perpustakaan pamannya, Weishaupt memandang monarki dan gereja menindas kebebasan berpikir. Weishaupt yakin ide-ide keagamaan tidak lagi menjadi sistem kepercayaan yang memadai untuk mengatur masyarakat modern. Ia memutuskan untuk menemukan bentuk lain dari pencerahan, ide, dan praktik yang dapat diterapkan di negara-negara Eropa secara radikal. Bergabunglah Eidem Weishaupt dengan Freemasonry yang berkembang di seluruh Eropa. Awalnya, ia bergabung dengan salah satu loji karena menawarkan pemikiran bebas alternatif. Namun sekian waktu, Weishaupt kecewa dengan ide-ide Freemason dan mendirikan perkumpulan rahasianya sendiri bersama teman-temannya. Ada banyak buku hasil buah pemikirannya yang diterbitkan. Pandangannya lewat Illuminati menawarkan kebebasan dari semua prasangka agamis, memupuk nilai-nilai sosial, dan menjiwainya dengan prospek kebahagiaan universal. Untuk pertama kalinya, Illuminati mengadakan pertemuan pada malam 1 Mei 1776. Nama Illuminati berarti pencerahan, dari kata Illuminatio. Di perkumpulan itu, Weishaupt dan teman-temannya menetapkan aturan. Kelak, semua kandidat harus mematuhi ini untuk masuk sebagai anggota agar reputasi perkumpulan tetap kuat. Mulanya, perkumpulan ini memiliki tiga tingkatan keanggotaan ordo. Pemula, Minerval, dan Minerval yang diterangi. Mereka memilih kata Minerval dari nama Dewi Kebijaksanaan atau Pengetahuan Romawi, Minerval. Nama ini untuk mencerminkan tujuan mereka untuk menyebarkan pengetahuan sejati atau pencerahan. Ordo Rahasia Weishaupt kemudian tumbuh dengan pesat pada tahun-tahun berikutnya. Diperkirakan ada 600 anggota pada tahun 1782. Awalnya, ordo ini terbatas untuk mahasiswa Weishaupt. Tetapi kemudian keanggotaannya meluas hingga diikuti bangsawan, politis, dokter, pengacara, ahli hukum, intelektual, sampai penulis terkenal seperti Johan Wolfgang von Goethe. Pada akhir 1784, Illuminati memiliki 2.000 hingga 3.000 anggota. Baron von Nick memainkan peran yang sangat besar dalam organisasi ini dan ekspansinya ke masyarakat. Sebagai mantan Freemason, dia mendukung untuk mengadopsi ritus yang mirip dengan mereka. Namun, ordo Illuminati tidak bertahan lama. Ada faktor tekanan dari dalam dan luar. Weishaupt dan Nick berebut tujuan dan prosedur ordo itu, yang pada akhirnya membuat Nick harus meninggalkan persaudaraan tersebut. Joseph Yudshinder, mantan anggota, menulis surat kepada Grand Duchess of Bavaria bahwa Illuminati percaya bahwa bunuh diri itu sah, musuhnya harus diracuni, dan agama adalah hal absurd. Yudshinder menyebut Illuminati berkonspirasi melawan Bavaria atas nama Austria. Kemudian, Bavaria menerbitkan dekret pada 1784 yang melarang segala pembentukan perkumpulan tanpa seizin pemerintah di dalam hukum. Illuminati terkena dampaknya, terutama setelah penguasa Bavaria mengeluarkan dekret kedua pada Maret 1785 untuk mempertegas larangan. Ordo itu di Bredel. Polisi melakukan penangkapan anggota dan menemukan berbagai dokumen. Dokumen-dokumen itu dinilai sangat berbahaya. Di antaranya berisi pembelaan tentang bunuh diri dan ateisme, rencana mendirikan cabang untuk ordo perempuan, dan instruksi medis untuk praktik aborsi. Bukti-bukti itu sangat kuat untuk menuduh ordo berkonspirasi melawan agama dan negara. Dekret ketiga diterbitkan oleh Adipati Bavaria pada Agustus 1787. Isinya melarang adanya ordo Illuminati dan menjatuhkan hukuman mati keanggotaan. Dampaknya bagi Weishaupt adalah kehilangan jabatan di University of Ingolstadt dan dibuang. Dia menjalani sisa hidupnya di Götter, Jerman, dan mengajar filsafat di University of Göttingen. Meski organisasi itu dilarang dan hancur lebur di Bavaria, warisan mereka bertahan. Banyak teori konspirasi menuduh Weishaupt membantu merencanakan Revolusi Perancis 1789. Bahkan ada juga yang menyebutkan Illuminati masih berjalan dan berkonspirasi dalam pembunuhan John F. Kennedy. Gagasan Weishaupt masih bertahan dan mempengaruhi fiksi populer seperti Angels and Demons, karya Dan Brown. Organisasinya telah tiada, tetapi pemikirannya mewariskan paham-paham setelahnya untuk melawan kekuasaan yang menindas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.